Halo anak-anak mis semua, apa kabar? Mis harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Saya akan perkenalkan ya guru yang akan mengajari kalian pelajaran IPS untuk di kelas 2 ini. Yang pertama, yang pertama adalah Miss Diana. Miss Diana akan mengajari pelajaran IPS untuk kelas 2A, 2D, 2F, dan 2G. Yang kedua adalah Miss Veronica. Miss Veronica akan mengajari pelajaran IPS untuk kelas 2B. Nah, yang terakhir adalah Miss Amelia. Miss Amelia akan mengajari pelajaran IPS untuk kelas 2C dan 2E. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Eh, sudah mulai ya? Iya, selamat pagi semuanya. Waduh, apa kabar Miss? Ini hari ini. Baik Miss, saya rata-rata. Tetap sehat, berhasil. Nah, sekarang, saya yuk dan seni akan membawakan pelajaran IPS kelas 2. Tentang apa ya Miss ya? Lingkungan alam pencairan. Oh, dia suka main air tidak? Oh, saya sampai main air nih. Saya suka bergeran. Oh, tidak ada yang bisa membawakan. Ya, itu sudah habis. Wah, oke. Sekarang, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, lingkungan alam pencairan. Ayo, sampai masih ingat. Bawakan lingkungan alam. Alam. Ayo, Miss ini masih ingat, gak? Ayo, saya ingat. Oh, saya tahu. Lingkungan yang terbentuk secara alami. Itu tidak, Miss? Ya, benar sekali. Miss ini dapat selesai. Ayo, kita kasih tetap tangan buat Miss ini. Nah, anak-anak. Kalian, kalau jika berapa, kalau jika berapa-apa-apa lagi ya, berapa-apa-apa lagi ya? Ya, ingat-ingat. Walaupun tidak ada dari bintang, harus juga belajar-belajar. Ya, oke. Nah, lingkungan alam itu kan terbentuk dua, Miss, ya? Ya, Miss. Terdiri dari lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perayaan. Ya, lingkungan alam daratan, ada yang masih ingat, gak, contoh-contohnya? Yuk, siapa yang masih ingat? Nah, tulis contoh-contohnya. Ibu ku latihan, jika kalian masih ingat. Nah, sekarang, Miss, coba. Miss masih ingat, gak? Ada tau contoh lingkungan alam-alaman? Dalam daratan kulit. Dalam apa, Miss, ya? Nah, ada gunung. Ya, gunung. Lalu apa, Miss? Dan taran tinggi. Berataran tinggi. Miss, pernah beratakan tinggi, itu? Oh, pernah lagi. Beratakan lima. Yang dipendal di belas tadi. Iya, benar besar tadi. Anak-anak napi, Miss, juga, Kak. Aduh, apa tugungnya lagi, Miss? Ada, Miss, ya? Yang ditemukan di dungu, dan taruh kaki Dan taruh kaki Kita taruh kaki Kaki taruh kaki Kaki taruh kaki Kita taruh kaki Dan taruh kaki Lalu Ada pantai Iya pantai Saya juga mau taruh kaki Biar saya taruh kaki Kaki taruh kaki Tidak bisa ada kaki Kaki taruh kaki Kita taruh kaki Sudah erang Berbatas kaki Waktanya harus merenang Selama ini angkapan kita salah Karena pantai itu adalah daerah daerah-daerah yang langsung berbesar dengan kota-kota Sekarang kita masuk ke materi lingkungan alam perairan Lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berupa air Contohnya sungai Sungai adalah air berukuran besar dan panjang menuju ke laut Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah Nah lihatlah inilah salah satu contoh sungai yang ada di Indonesia Indah bukan? Coba kamu sebutkan contoh sungai yang ada di daerahmu Ini adalah arung jeram Arung jeram adalah contoh olahraga yang memanfaatkan aliran sungai Nah anak-anak ini adalah pasar apung Pasar yang berada di sungai Pasar apung banyak terdapat di provinsi atau pulau Kalimantan Danau Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan Danau digolongkan menjadi dua Yaitu danau alami dan danau buatan Danau alami terjadi karena proses alam Danau buatan terjadi karena dibuat oleh manusia Di Indonesia banyak terdapat danau loh Indah bukan danaunya? Pernah gak kamu berwisata ke danau? Coba kamu sebutkan Danau apa yang ada di provinsimu? Danau memiliki banyak manfaat Salah satunya adalah sebagai pembudidayaan ikan berupa pertambakan Ini adalah contoh salah satu danau yang ada di daerah kita Danau Toba Pernahkah kamu berwisata ke sana? Indah sekali bukan? Danau Toba itu termasuk danau alami ya Karena danau Toba itu terbentuk oleh Datusan gunung yang disebut danau tekto vulkanik Ini adalah danau Kakaban Danau Kakaban yang terletak di provinsi Kalimantan Timur Nah di danau ini Sangat terkenal dengan ubur-uburnya loh Kamu tahu kan? Bagaimana hewan ubur-ubur? Ya ubur-ubur yang biasa ditangkap oleh Spombob Nah ini adalah danau Tawuti di Sulawesi Selatan Indah bukan? Laut Laut adalah kumpulan air asin yang mengenang Dan membagi daratan atas benua dan pulau Biasanya kedalaman laut itu dapat mencapai 1000 meter atau lebih Air laut mengandung garam sehingga terasa asin Laut memiliki berbagai manfaat loh Contohnya sebagai sarana transportasi air Nah laut juga sebagai penghasil sumber makanan bagi manusia Lihat ikannya banyak banget kan? Ini adalah lahan pembuatan garam Ya selama ini kamu belum tahu kan bagaimana Garam itu diolah dan diproses Sehingga menjadi garam Nah ini air laut ditambang Lalu dikeringkan sehingga menjadi butiran garam Nah ini adalah selancar yang merupakan olahraga yang memanfaatkan gelombang laut Wah ternyata banyak sekali ya manfaat dari laut Nah anak-anak sampai disini dulu ya video pembelajaran tentang lingkungan alam perkairan Misata kalian dapat mengerti apa yang sudah tadi kita pelajari ya kan? Ya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat Nah ingat ya selalu dibaca-baca bukunya Oke? Oke Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa